DPP Partai Amanat Nasional, PAN, membenarkan bahwa anak mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Rashid Rajasa berniat maju dalam pemilihan wali kota, Pilwalkot, Palembang pada Pilkada Serentak 2024. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PAN Saleh Parta Onan Daulai. Dia mengaku dirinya sudah berkomunikasi dengan Rashid Rajasa terkait maju dalam kontestasi Pilkada mendatang. Saleh mengatakan, Rashid Rajasa adalah kader muda yang memang didorong PAN untuk menjadi wali kota Palembang. Selain itu, juga Raih Rajasa merupakan putra asli Palembang. Dari sisi pengalaman, Saleh menjabarkan selain bermodalkan pengetahuan dari sekolahnya di Inggris, Rashid juga sudah terjun ke berbagai bidang, termasuk bisnis dan dunia usaha. Begitu juga aktif dalam memimpin partai dan juga ormas-ormas di tengah masyarakat. Terima kasih telah menonton!